Hei hei hello, selamat datang dan kembali lagi di Electronic Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas smartphone terbaru dari Infinix yaitu Infinix 08 Namun sebelum masuk ke desain dan spesifikasinya selamat datang di Electronic Tutorial Tech News Infinix mengeluarkan smartphone yang memiliki desain yang kekinian dan sangat berbeda dengan smartphone kebanyakan serta smartphone ini ditendagai oleh chipset gaming kelas menengah dari Mediatek smartphone tersebut adalah Infinix 08 smartphone terbaru dari Infinix ini memiliki spesifikasi jeroan yang cukup tinggi serta memiliki kamera yang beresolusi sangat besar di bagian belakangnya terdapat 4 buah kamera kamera utamanya beresolusi 64MP yang sudah menggunakan sensor Sony IMX686 serta smartphone ini bisa merekam video yang beresolusi 4K smartphone ini bisa memanjakan kalian dalam berfoto serta hasil jepretan dari kameranya menghasilkan gambar yang natural dan juga detail dengan menggunakan chipset gaming kelas menengah smartphone ini bisa melibas segala aktivitas yang biasa kalian lakukan baik itu bermain game ringan maupun kegiatan multitasking yang biasa kalian lakukan mau tahu lebih lanjut tentang desain dan spesifikasinya mari kita bahas kita mulai bahas dari desain bagian belakangnya Infinix 08 memiliki desain yang simpel namun sangat enak untuk dipandang dan juga elegan di bagian belakangnya terdapat 4 buah kamera yang ditempatkan di bagian tengah dan ada juga flashlight di bawah kameranya kameranya memiliki desain yang kekinian yaitu kameranya berdimensi cukup besar dan kameranya ditempatkan di sebuah segi belah ketupat di bagian belakangnya tidak ada sensor fingerprint fisik hal tersebut karena smartphone ini menggunakan fingerprint di bagian sisi di bagian belakangnya smartphone ini ada sebuah segi yang memisahkan antara warna glossy di bagian bawah dan warna matte di bagian atas untuk bagian depannya terlihat cukup luas hal tersebut karena smartphone ini memiliki bezel layar yang cukup tipis di bagian depannya terdapat 2 buah kamera dan kameranya ditempatkan di pojok kiri layar serta kameranya mengusung hole-in display desain hal tersebut menambah kesan layar dari smartphone ini ini menjadi luas dan cukup bezel-less mari berlanjut ke spesifikasinya untuk bagian layarnya Infinix 08 menggunakan tip layer IPS LCD yang berukuran 6,85 inch beresolusi 1080 x 2400 piksel layar dari smartphone Infinix ini sudah menggunakan teknologi refresh rate mencapai 90Hz untuk spesifikasi jeroannya Infinix 08 pastinya memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dan smartphone ini bisa melibas segala aktivitas yang biasa dilakukan baik itu bermain game sedang hingga kegiatan multitasking yang biasa dilakukan hal tersebut karena smartphone ini memiliki performa yang sangat kencang dan menggunakan chipset gaming kelas menengah sistem operasinya menggunakan Android 10.0 yang dipadukan dari Infinix OS 7 chipsetnya menggunakan Mediatek Helio G90T SoC dengan 12nm yang dipadukan dengan GPU Mali G76 untuk bagian memorinya sendiri terdapat 1 pilihan konfigurasi yaitu 8GB dipadukan dengan internal 128GB baterainya sendiri terbilang memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 4500mAh yang didukung dengan pengisian cepat 33W berlanjut ke bagian kameranya tak hanya fokus ke bagian kecepatan Infinix 08 memiliki spesifikasi kamera yang sangat besar dan tidak kalah bersaing dengan smartphone zaman sekarang kameranya bisa memanjakan kalian dalam berfoto dan hasil jepretan dari kameranya dapat menghasilkan gambar yang natural dan juga detail di bagian belakangnya terdapat 4 buah kamera kamera utamanya beresolusi 64MP dengan lensa wide kamera keduanya 8MP dengan lensa ultra wide kamera ketiganya 2MP dengan lensa telephoto kamera keempatnya 2MP dengan deep sensor kamera belakangnya bisa merekam video yang beresolusi 4K dengan maksimal 30fps lalu untuk bagian depannya sendiri terdapat 2 buah kamera kamera utamanya beresolusi 48MP kamera keduanya beresolusi 8MP dengan lensa ultra wide kamera depannya bisa merekam video yang beresolusi 1080p dengan maksimal 30fps untuk harganya sendiri Infinix 08 akan dibanderol sekitar 3.799.000 rupiah untuk yang berkapasitas 8x128GB bagaimana menurut kalian apakah smartphone terbaru dari Infinix ini wajib kita tunggu serta kita dapatkan jika sudah masuk resmi ke Indonesia dan bagaimana menurut kalian apakah Infinix 08 ini worth it untuk dibeli atau kalian punya pendapat lain tentang smartphone ini langsung aja tulis opini kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga tekan tombol merah yang ada di bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian moga itu saja informasi yang bisa saya berikan I like to pamit, sekian dan sampai jumpa di video menarik berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax